Satu hari ada sebuah perguruan silat, ada seorang guru yang sudah cukup umur, beliau berkata bahwa saya akan memberikan warisan ilmu saya kepada hanya satu orang saja. Dan kemudian dia berkata, saya akan memberikan kepada satu orang yang terkuat di antara kalian semua. Wah semua orang berusaha untuk terlihat yang paling kuat di depan sang guru ini. Tapi kemudian satu titik guru ini memanggil seorang anak, katakanlah sebut saja namanya yang adalah Aris. Dan Aris ini dipanggil, Aris kamu akan mewarisi curu silat dari antara semua murid-murid yang lain. Kamulah yang terkuat. Sedangkan Aris melihat pada tubuhnya sendiri, dia ini sangat kurus dan kelihatannya kayak dia gak punya kekuatan yang sangat hebat. Tapi kemudian guru ini berkata, tapi saya punya satu tugas untuk kamu. Dengan sangat semangat bertanya apa itu guru. Dan kemudian guru ini berkata, kamu setiap pagi jam 5 pagi naik ke atas gunung. Di sana ada batu yang sangat besar, kamu dorong setiap hari batu itu. Kemudian kamu turun lagi dan kamu latihan seperti biasanya. Kemudian Aris itu dengan sangat semangat, dia lakukan itu dengan setia. Dia lakukan di hari pertama, hari kedua dia naik ke atas gunung. Dia dorong batu itu, batu itu tidak bergeser sedikit pun. Dia turun lagi, dia naik lagi. Dan berkali-kali dia lakukan itu, bahkan sampai bertahun-tahun dia lakukan itu. Tapi kenyataannya batu itu tidak bergeser sedikit pun, bahkan satu senti pun tidak bergeser. Dan dengan muka kecewa dan muka gagal, Aris itu datang kepada gurunya dan berkata, Guru, saya tahu aku sudah gagal. Aku sudah coba untuk dorong batu itu, tapi batu itu tidak bergeser sama sekali. Mungkin guru salah memilih saya. Tapi kemudian guru itu berkata, Aris, yang saya suruh untuk kamu lakukan adalah mendorong batu itu, bukan untuk menggeser batu itu. Dan Aris terkejut. Dan hari itu guru itu berkata, sekarang bukan tentang batunya, tapi lihat otot-otot tubuhmu sekarang sudah terbentuk dengan sangat kuat. Lihat tanganmu karena kau melakukan dengan disiplin, kakimu setiap kali naik ke atas gunung, kakimu jadi sangat kuat. Dan hari itu betul, Aris menjadi murid yang paling kuat diantara yang lainnya. Karena dibentuk dalam yang namanya sebuah kedisiplinan dan kesetiaan yang setiap hari bertahun-tahun dia lakukan terus, 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 dan terus. Saudara, apa maksud dari cerita ini? Seringkali saat kita berkata, Tuhan kenapa sih masalah hidupku tidak selesai-selesai, masalah keluarga ku tidak selesai-selesai. Dan hari ini Tuhan berkata kepada kita, nah bukan tentang batunya yang bergeser, Bukan tentang permasalahannya yang selesai, tapi lihat setiap kali engkau mengucap syukur di atas setiap masalahmu. Setiap kali engkau tetap berdoa, hari ini kekuatan doamu jadi begitu kuat. Engkau jadi punya iman yang sangat kuat kepada Tuhan. Kali lagi saat engkau menghadapi masalah yang seakan-akan batumu tidak bergeser, Tujuan Tuhan mengizinkan batu itu ada di sana, mungkin bukan untuk batu itu bergeser, Tapi untuk kekuatan iman kita, supaya otot-otot rohani kita, otot doa kita, otot ucapan syukur kita, Otot kesetiaan kita terbentuk jadi semakin kuat. Jadi tetaplah setia dalam apapun yang kita kerjakan, Tetaplah mendoakan meskipun kelihatannya tidak ada hasil yang kita lihat. Tapi seringkali kita salah fokus, fokusnya Tuhan bukan ke masalahnya, Tapi untuk diri kita, karena Tuhan lebih peduli kepada kita daripada kepada masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.